Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Inilah reaksi orang tua di alam kubur saat disiarahi Siarah kubur merupakan salah satu sunnah Rasulullah Karena dengan bersiarah kubur Akan mengingatkan pada kematian yang sudah pasti datang Jika sering ingat mati Maka bisa melembutkan hati Yang berdampak pada mudah menerima nasihat dan rajin beribadah Keutamaan siarah kubur ini disebutkan dalam beberapa hadis berikut Bersiarah kuburlah Karena ia akan mengingatmu akan akhirat Hadis riwayat Ibnu Majah Siarah kubur dapat melembutkan hati Sebagai mana disebutkan dalam hadis yang lain Dulu aku pernah melarang kalian untuk bersiarah kubur Namun sekarang ketahuilah Hendaknya kalian bersiarah kubur Karena ia dapat melembutkan hati Membuat air mata berlinang Dan mengingatkan kalian pada akhirat Namun jangan kalian mengatakan Perkataan yang tidak layak ketika bersiarah Hadis riwayat Al-Hakim Siarah kubur dapat membuat hati tidak terpaut Kepada dunia dan suhu terhadap gemerlap dunia Dalam riwayat lain hadis ini disebutkan Dulu aku pernah melarang kalian bersiarah kubur Namun sekarang ketahuilah Hendaknya kalian bersiarah kubur Karena ia dapat membuat kalian suhut Terhadap dunia dan mengingatkan kalian akan akhirat Hadis riwayat Al-Hakim Imam Al-Munawi berkata Tidak ada obat yang paling bermanfaat Bagi hati yang kelam selain bersiarah kubur Dengan bersiarah kubur Lalu mengingat kematian Akan menghalangi seseorang dari maksiat Melembutkan hatinya yang kelam Mengusir kesenangan terhadap dunia Membuat musibah yang kita alami terasa ringan Siarah kubur itu sangat dasyat pengaruhnya Untuk mencegah hitamnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa Tidak ada amalan yang sedasyat ini pengaruhnya Lalu apa yang terjadi pada orang tua saat anda bersiarah ke makam mereka Atau saat anda mendoakan mereka Syekh Muhammad Al-Syakiti berkata Semoga Allah mengampuni keluarga kita Yang telah meninggal dunia Dan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia Aku tidak mampu menahan tangis Melihat betapa butuhnya ahli kubur pada kita Aku terkesan dan aku ingin semuanya tahu hal ini Usman Bisawat Ulama Salaf bercerita tentang ibunya Seorang wanita yang ahli ibadah Saat ibunya bakal meninggal dunia Ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata Wahai tabunganku Wahai simpananku Wahai Tuhan yang selalu jadi saudaraku Alam hidupku dan setelah kematianku Jangan engkau abaikan diriku saat mati Jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku Kemudian ia meninggal dunia Aku selalu bersiarah ke makamnya setiap hari Jumat Aku berdoa untuknya Dan memohonkan ampun baginya Dan semua ahli kubur di situ Pada satu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku Aku berkata Wahai ibuku bagaimana keadaanmu Ia menjawab Wahai anakku Sesungguhnya kematian itu yaitu kesusahan yang dasyat Aku Alhamdulillah Di alam bersah yang terpuji Ranjangnya harum Dan bantalnya terdiri dari tenunan kain sutra Aku berkata Apakah ibu ada keperluan kepada aku Ia menjawab Iya Jangan anda tinggalkan siarah yang anda lakukan pada kami Sesungguhnya aku sangat senang Dengan kedatanganmu pada hari Jumat Saat berangkat dari keluargamu Orang-orang bakal berkata kepada aku Ini anakmu telah datang Lalu aku merasa senang Dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga senang Bashar bergalib Ulama Salaf juga berkata Aku bermimpi Robiah Al-Wardiyah Dalam tidurku Aku memang selalu mendoakannya Dalam mimpi itu ia berkata kepada aku Wahai Bashar Hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami Di atas piring dari cahaya Ditutupi dengan sapu tangan sutra Aku berkata Bagaimana hal itu dapat terjadi Ia menjawab Begitulah doa orang-orang yang masih hidup Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati Dan doa itu dikabulkan Jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya Dan ditutupi dengan sapu tangan sutra Lalu hadiah itu Diberikan kepada orang yang mati yang didoakan itu Lalu dikatakan kepadanya Terimalah Ini hadiah si Fulan kepadamu Seberapa sering kita bersiarah ke makam orang tua Keluarga dan guru kita Yang sudah meninggal dunia Seberapa banyak kita mendoakan mereka saat ini Siarah kita dan doa kita Sangat diputuhkan oleh mereka Semoga kisah di atas Bisa menjadi pelajaran untuk kita semua Sekian Wallahualam bisawak Selamat menikmati 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 Selamat menikmati